selamat menikmati 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 yang terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berpihak kepada orang-orang miskin hukum sering tidak berpihak kepada kemiskinan kebenaran sering tidak berpihak kepada kemiskinan sehingga dengan demikian tersudutlah dia di pojok-pojok kehidupan padahal ini masalah kita bersama sementara Rasul dengan tegas memperingatkan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya jikalau kita sudah tidak punya kepedulian kepada saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan jikalau kita biarkan mereka meratap dalam keputus asaan jangan syaran Allah juga tidak akan pernah peduli dengan kita sementara kemalangan apa yang lebih besar dalam hidup ini kalau Allah sudah tidak mau peduli dengan kita lagi rumah-rumah singgah tetap diperlukan pemandangan sehari-hari kita lihat anak-anak kita dalam usia sekolah terpaksa harus berjemur panas terik tergur hujan tidur di tepi-tepi jalan oleh karena tekanan kehidupan oleh karena sulitnya lapangan pekerjaan oleh karena kemiskinan-kemiskinan yang dialami dan itu semua menjadi tanggung jawab kita untuk berbagi dalam kondisi yang seperti ini saudara-saudara sebangsa kutana air dan seiman yang tercinta dengan semangat ini boleh jadi baju di rumah kita sudah tidak ada artinya tetapi ketika kita berikan kepada mereka akan jadi besar artinya buat mereka sementara di rumah kita sendiri kita sudah hampir lupa ada baju itu tidak tersentuh sama sekali berakah kita memberikan sesuatu yang di tangan kita sudah tidak begitu berarti sementara akan jadi pengarti yang paling besar bagi orang lain satu sisi ada orang sakit perut karena kekenyangan sisi lain orang merintih karena kelaparan tidak bisakah kita menyisikan sebagian saja supaya kita tidak berlebihan dan tetap sehat sementara yang lain juga tetap tidak merintih kelaparan karena kekurangan makan kemiskinan merupakan musuh kita yang paling utama dan biang keladinya adalah belum stabilnya perekonomian kita penyebabnya bisa bermacam-macam karena kurang kompatnya tim ekonomi kita iya karena warisan hutang iya juga baik hutang pemerintah maupun hutang swasta karena orang-orang para pemimpin kita belum mampu melakukan terobosan-terobosan ekonomi yang mengembirakan iya juga tapi rakyat kita sesungguhnya kita lihat di lintasan pintu kereta itu kadang-kadang penjaga pintu juga kereta masih dimana-mana pintu sudah ditutup panjang sekali antrian itu terbes sopir-sopir keringetan setengah jam menunggu kereta mau liwat ketika lewat keretanya memang sebelah gerbong panjang sekali si sopir terat si sopir besi kenek yang kekeringatan itu oh pantas saja lama kita menunggu sampai keringetan ungkeretannya yang lewat panjang betul ada kepuasan batin sebaliknya dayangkan sudah setengah jam nunggu keringetan kepanasan haus mencekik leher antrian lebih panjang di lintasan pintu kereta begitu lewat yang lewat ini cuma lokomotif jumpah-jumpah kenek-kenek sehobir sihalan dikira apa setengah jam kita nunggu cuma begitu yang mau lewat ini artinya apa secara psikologis rakyat kita ini mau menunggu rakyat kita ini mau berkorban rakyat kita ini mau memberikan apa yang mereka bisa untuk sesuatu yang besar untuk sesuatu yang monumental untuk sesuatu yang bisa merubah keadaan mereka jangan biarkan rakyat kita menunggu dengan kecewa karena begitu lama menunggu yang lewat cuma lokomotif cuma kepala kereta yang lewat mereka merasa penantian setengah jam sia-sia pengorbanan peras keringat haus mencekik leher jadi konyol ketika yang lewat cuma sebuah lokomotif begitulah keadaan kita masih terkontaminasi oleh pola lama sebagian dari pemimpin kita masih memandang bahwa jabatan itu fasilitas dan kekuasaan lebih celaka lagi bahwa jabatan adalah jalan pintas untuk menuju kaya merasa giliran kemarin kan giliran kamu sekarang giliran saya sepanjang jabatan masih dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan apalagi jalan pintas untuk menuju kaya itu rampok negara sedang sakit ini musim kerja wakti fasilitas sudah selesai saatnya kita cuci piring kita dalam artian seluruh komponen bangsa ya birokratnya ya teknokratnya ya ekonomnya ya agamawannya ya politisinya semua kita ini merupakan tanggung jawab kita secara bersama-sama orang yang hantun kepada orang-orang yang miskin memberikan tempat bernaung tempat tinggal memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak mereka sehingga anak-anak itu yang juga anak-anak kita punya hak menatap hari esok dengan pasti punya hak menggantungkan harapan dan cita-cita seperti juga anak-anak lain punya harapan dan punya cita-cita marilah kita semua menyadari hidup ini sebuah putaran menunggu giliran dan jabatan adalah amanah sementara menyianyikan amanah adalah siangat lebih jauh dari itu agama mengajarkan apapun yang kita miliki dalam hidup ini sebuah titipan harta titipan jabatan titipan ilmu pengetahuan titipan kalau titipan harus disikapi dengan dua pertama titipan harus dijaga baik-baik masa ada orang datang ke rumah saya pak saya titip mobil sebentar oh silahkan saat mobil diambil kacanya pecah mempernya penyok rebannya kempes kenal potnya hilang marah yang punya saya cuma titip kenapa tidak dijaga baik-baik begitulah Allah menitipkan jabatan kepada kita saat nanti diambil jabatan itu berlumur korupsi berlumur kezoliman tipu daya strik rekayasa tentu malah yang menitip kau harus bertanggung jawab ini kan titipan kenapa tidak dijaga baik-baik harta titipan malahan kalau saudara diberikan ilmu pertanyaan akhirat cuma satu ilmumu kau amalkan untuk apa diberikan kita usia yang panjang pertanyaan akhirat juga cuma satu usiamu kau habiskan dimana tapi diberikan kita harta pengadilan akhirat akan bertanya dua hartamu kau dapat dari mana kau belanjakan kemana depan dan belakangnya ditanya dari mana dan kemananya itu sebabnya Rasulullah berpesan hitung dirimu sebelum Allah yang menghitungnya dengan bahasa sekarang kalau malam-malam ada baiknya kita putar film hidup kita ini sejak akhir balik sampai sekarang lihat adegan-adegan yang pernah kita lakukan tanggal sekian bulan ano tahun sekian saya nyolong saya korup tanggal sekian bulan sekian saya nempeling orang tanpa alasan yang benar putar film itu apa target dari semuanya kalau ada adegan yang tidak pantas sekarang ini kita masih bisa melakukan sensor taubat maksudnya pemutihan ada suara yang kurang jelas masih bisa dubbing ada alur cerita yang kurang utuh masih bisa editing proses sensor proses editing proses dubbing masih dimuntinkan sekarang sekarang di dunia ini kalau nanti di padang masa Allah yang memutar film kehidupan kita tidak akan ada waktu lagi untuk sensor dubbing editing yang ada tinggal pertanggungan jawab dan hari itu seperti sering kita baca dalam surah yakin mulut mereka kami gembok tangan mereka akan laporan dan kasih mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa saja yang telah mereka lakukan jabatan adalah titipan dia harus dijaga baik-baik yang kedua kalau titipan tidak boleh membuat orang arogan sombong dititipi sekadar dititipi kok serombong apa alasannya orang titip mobil ke rumah saya yang punya mobil pergi saya petatang-peteteng membangga-banggakan ini mobil hebat ini mobil mutahir ini mobil canggih mobil orang titip begitulah kita ini jabatan titipan kenapa harus sombong ini harta titipan kenapa mesti sombong ini ilmu pengetahuan titipan kenapa harus sombong titipan tidak perlu membuat kita jadi arogan bahkan kalau dia jabatan itu top kata orang Belanda legend is loud memimpin adalah jalan menderita pemimpin adalah orang yang kesepian di dunia diikat dengan berbagai macam aturan di akhirat akan dibuka perkaraannya yang besar-besar kesepian karena pada dasarnya pemimpin mengorbankan privasinya bahkan keluarganya seorang presiden seorang wakil presiden tidak punya anak tidak punya ibu tidak punya bapak tidak punya paman yang punya paman itu pribadinya kalau presiden punya anak lalu anak-anaknya di warga negara kelas 1 ikut-ikut ngurus negara kan ini penyakit kita biarkan pemimpin sebagai pemimpin karena memimpin adalah jalan menderita dan pemimpin pada umumnya orang-orang yang kesepian ini musim kerja wakti hanya dengan semangat kebersamaan ke atas saya meningatkan ke bawah saya mengimbau mari kita berbagi rasa dengan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan karena bukan saja ini tanggung jawab nasional tapi juga tanggung jawab keagamaan seorang muslim baru sempurna imannya jikalau dia merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga sebelahnya bahkan tidak sempurna iman kamu jikalau kau tidur dalam perut kenyang sementara tetanggamu merintih kelaparan belum sempurna imanmu begitu kepekaan islam sampai iman dijadikan taruhan terhadap perbaikan nasib orang-orang miskin bukan sekadar sebuah slogan bukan sekadar sebuah simbol tapi sebuah realita kehidupan beragama tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah orang mu'min yang kuat lebih disukai Allah ketimbang orang mu'min yang lemah lemah ekonominya lemah pendidikannya lemah jaringan sosialnya lemah kebudayaannya orang mu'min yang kuat lebih disukai Allah daripada orang-orang mu'min yang lemah kalau kita dalam posisi itu sekaranglah waktunya untuk berbuat jangan biarkan saudara-saudara kita merimpih kelaparan anak-anak dalam usia sekolah terpaksa keleleran di jalan atau terpaksa harus kerja di bawah usia memang kadang kita berhadapan dengan siklus lingkaran seta pendapatan rendah kenapa? karena kemampuan rendah kemampuan rendah kenapa? karena pendidikan rendah pendidikan rendah kenapa? karena kurang gizi kurang gizi kenapa? karena biaya hidup tinggi biaya hidup tinggi kenapa? karena pendapatan rendah begitu berputar lingkaran sesam ini tapi what can we do now? apa yang bisa kita lakukan sekarang? buat tetangga kita? buat masyarakat lingkungan kita? setidaknya orang yang menolong orang-orang miskin memberikan tempat tinggal melindungi mereka akan dipancarkan rahmat Allah kepada mereka kasih sayang Allah akan berlimpah si miskin mungkin tidak akan bisa membalas tapi Allah Allah akan memberikan balasan melalui jalan yang tidak pernah kita sangka ketimbang kita mencari kambing hitam okelah yang salah tetap salah tapi kan dengan argumen bukan dengan sentimen untuk menegahkan kebenaran bukan untuk menang-menangan zaklik tidak personlik menyentuh dan bukan menyinggung biarkan hukum tetap tegak biarkan penataan ekonomi kita tetap profesional sementara kita yang oleh Allah diberikan sedikit kelebihan sedikit kemampuan mari kita berbagi untuk mengatasi persoalan bangsa yang memang berat ini ini yang pertama yang kedua orang yang akan dapat pancaran rahmat dari Allah itu warahimabba'i orang yang punya sifat belas kasih kepada mereka yang lemah kebersihatan kepada orang-orang yang tidak berdaya tapi saya katakan kebenaran jarang berpihak kepada si miskin dan si lemah hukum sering tidak berpihak kepada si miskin dan si lemah tengoklah sekarang kalau orang besar punya banyak uang dapat dapat masalah oh tim pemberiannya itu antri tim bukan lagi satu dua orang tim paling sedikit tiga orang tapi ketika si miskin dan si lemah terpuruk di sudut kehidupan hat-hat atasinya diinjak-injak siapa yang mau peduli masih segar dalam ingatan kita nasib yang menipa Marsina Sengkon dan Kartab wartawan Udin Koran Bernas itu sekadar yang naik keperbukaan entah berapa puluh Marsina di Republik ini entah berapa banyak Sengkon dan Kartab di negeri ini entah berapa banyak Udin-Udin Bernas di bumi tercinta ini tiga orang sering mengeluh banyak pengadilan tapi sulit mencari keadilan hukum berpihak kepada yang terkenal kuasa dan punya uang no enforcement tersendat-sendat kalau sudah orang beruang ternama punya masalah antri yang bela rame-rame kur menyanyikan lagu maju tak gentar membela yang bayar sementara si lemah si miskin terseok-seok mencari keadilan merintih ketika hak asasi jadi injak-injak dan tidak tersentuh sama sekali sebagai refleksi dari itu jangan heran kalau lalu muncul street justice pengadilan jalanan maling motor tangkap bakar refleksi dari ketidakpuasan rakyat melihat hukum selama ini dimana rakyat menyaksikan dengan mata pelanjang kalau orang kecil berbuat salah hukum cepat-cepat ditegakkan kalau yang besar salah orang tiang pura-pura tidak mengerti disitu tumbuhnya luka rasa keadilan karena hukum begitu berpihar di kalangan elit di atas sering terjadi bargaining untuk kepentingan pribadi-pribadi mereka dengan label atas nama rakyat mewakili rakyat demi rakyat untuk rakyat 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 sendiri gak pernah tahu kalau di atas nama nyaris rakyat kita lebih sering jadi adres orang numpang alamat karena terjadi bargaining position untuk saling menutupi air dan koreng masing-masing masing-masing memegang kartu kamu bongkar saya bongkar kamu ngomong saya ngomong maka upaya menegakkan hukum jadi semakin tersiap-siap adanya saudara-saudara sebangsa setanah air dan seiman yang tersinta keberpihatan kepada orang yang lemah dan tidak berdaya bukan karena kita kepingin jadi hero tidak ini bagian dari ibadah bagian dari ibadah of course lebih nikmat berhias kepada kekuasaan memang numpang musur ikut nyimbrung kekuasaan itu gula tentu saja banyak semut di sekitarnya harta juga manis banyak gula di sekitarnya sampai-sampai ada kepata Arab mengatakan uang dan kekuasaan itu dimana-mana bikin gagah orang yang memilikinya bikin hebat orang yang menguasainya orang yang punya uang dengan yang tidak punya uang janganlah gaya hidupnya gaya jalannya saja lain yang kecil-kecilan saja lah teman-teman kita yang kerja di bangunan itu buruh bangunan itu kemis sama sabtu sore lain jalannya sabtu sore itu jalannya gagah kenapa habis kajian tapi kalau selasa kemis lesu lelah letih daya jalannya segala lain dan agak nyinyir memang tapi realitas wahiya silahun liman arada kitanan wahiya lisanun liman arada fasohatan uang dan kekuasaan adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau bertempur nyuklir bahkan sekalipun bisa gak bunyi kalau disumpah dengan uang apalagi meriam teng pistol semua tidak bunyi karena disumpah dengan uang dia adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau maju ke medan perat dan lisanun liman arada fasohatan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara bicara dengan menggunakan retorika muter-muter menghanyutkan orang masih buntu coba uang yang bicara lewat semua secara guyonan anak-anak sering bilang ada fulus mulus tidak ada fulus manfus ini rupanya Arab Indonesia ada fulus mulus tidak ada fulus manfus apakah harus seperti itu budaya kita mau dapat jabatan setelah pendidikan harus bersaing lalu dalam persaingan ini mana yang paling bisa memberikan semir semur dekat sama semar semar semir semur logikanya apa kalau orang meraih jabatan karena banyak mengeluarkan uang dan berani tentu dia sudah berhitung tiga bulan pun pulang modal paling sebentar selesai pulang balik modal sudah ada hitung-hitung matematikanya kalau ini yang terjadi orang naik beroleh jabatan karena banyak mengeluarkan uang maka hal pertama yang dia lakukan setelah menjabat ialah bagaimana pulang modal setelah pulang modal bagaimana cari untung pengabdian nomor 19 rakyat nomor 26 om saya pakai modal besar dipandangnya jabatan sebagai jalan pintas untuk menuju kaya benar kalau rasulullah mengajarkan jangan berikan jabatan kepada orang yang memintanya memintanya pun jangan apalagi sampai nyobok-nyobok kasih semir kasih uang karena orang yang meminta mesti punya motivasi sedangkan jabatan adalah amanah menyayakan amanah merupakan dosa yang amat besar saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang berbahagia setiap kita pemimpin setiap pemimpin akan dimintakan pertemuan jauh terhadap apa saja yang dipimpinnya suami pemimpin di rumah tangga ibu pemimpin bagi anak-anaknya pemuda pemimpin bagi dirinya pak lurah pemimpin di kelurahannya setiap kita pemimpin dan setiap kita akan dimintakan pertanggungan jauh terhadap apa saja yang kita pimpin sungguh pun itu kecil kita sembunyikan dari pandangan orang banyak namun inilah etika otono merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup ada sebuah karikatur Kiai seorang Kiai punya murid santri empat puluh orang dari empat puluh orang ini ada satu orang yang mendapat perhatian agak istimewa dari Kiai santri-santri yang lain protes Kiai kami ini semuakan santrinya Kiai kami ngajir sama Kiai kenapa yang satu itu perhatiannya dilepiskan dari kami apa kekurangan kami senyum Kiai kita lalu bilang oke kalau kau mau tahu esok pagi kumpul disini jam sepuluh esoknya jam sepuluh kumpul empat puluh santri termasuk yang dapat perhatian istimewa tadi anak-anakku kata Kiai hari ini saya ingin memberikan pelajaran kepada kalian semua masing-masing kalian aku berikan seekor anak ayam dan sebilah pisau bertebaranlah kalian dengan anak ayam seekor dan sebilah pisau ini cari tempat yang tidak ada yang lihat sembelih ayam itu disitu cari tempat yang tidak ada yang lihat sembelih ayam itu disitu anak ayam itu bertebaranlah santrin mencari tempat yang dipesan Kiai tadi cari tempat yang tidak ada yang lihat ada yang masuk ke dalam gua gelap tengok kiri kanan tidak ada orang potong anak ayamnya ada yang cari semak belukar mulai kiri kanan tidak ada orang potong ada yang naik ke gunung tinggi ada yang ke tepian sungai macam-macam hal hasil pada waktu yang ditentukan berkumpul ke 40 santrin bagaimana tanya pak Kiai kita lapor Kiai sudah sudah kami sembelih semua sudah semua sudah majulah santrin yang hati yang dapat perhatian lebih ini saya Kiai kenapa saya tidak bisa menyembelih anak ayam yang Kiai berikan tadi kenapa kenapa tidak kalau sembelih tadi waktu mau berangkat Kiai ke san cari tempat yang tidak ada yang lihat sembelih anak ayam itu di sana saya sudah berusaha saya pergi ke gunung yang tinggi ke lembah yang suram ke semak belukar ke hutan belantara ke dalam gua bahkan tetapi kemanapun saya pergi dimanapun saya berada Allah tetap melihat Kiai saya tidak bisa menyembeli ayam anak ayam ini seperti pesan Kiai tadi Kiai senyum lalu menghadapi 39 santri yang lain nah kau tahu kan kenapa dia lebih istimewa dari kalian semua dia punya etika otonom dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam itu tengoklah dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini berapa banyak tim yang sudah kita bentuk berapa banyak operasi yang sudah kita lancarkan entah yang namanya operasi kilat operasi ragawali operasi halilintar operasi gledek tim ini tim itu tim ini tim itu ketika terbentur gunung timnya bubar operasinya selesai sementara korupsi tetap berjalan mari kita kembali kepada nurani dalam kondisi negara kita terpuruk ekonomi kita berdiri rupa 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan masih misakah kita menyalah gunakan jabatan untuk kekayaan pribadi masih maukah kita mempercaya kelompok sendiri dengan menyiayakan rakyat banyak masih tegakah kita bermain main dengan hukum kita tahu sesuatu itu benar tapi terus kita injak kita tahu sesuatu itu salah tapi terus kita kerjakan kita tahu sesuatu itu benar tapi kita tidak berupaya mendelanya mendelanya benar kalau Rasulullah SAW pernah mengajarkan sebuah doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzutna tiba'ah wa arinal batila batilan warzutna tina'bah Ya Allah tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar berikan kami kemampuan kekuatan kemauan untuk membela mengikuti yang benar itu tunjukkan juga kepada kami bahwa yang salah itu salah berikan kami kekuatan keberanian kemampuan kemauan untuk menjauhi yang salah itu ini artinya apa banyak orang tahu sesuatu itu benar tapi dia tidak berdaya mengatakan itu benar dia tidak punya kekuatan untuk membela yang benar dia tidak punya kemauan untuk menyampaikan yang benar sebagaimana banyak juga orang tahu sesuatu itu salah batil goling tidak benar inkonstitusional tapi dia tidak punya daya kekuatan dan kemampuan untuk menghindari yang tidak benar itu yang terjadi kemudian di masyarakat adalah kerancuan bisa saja terjadi yang benar dianggap batil yang batil menjadi hak yang halal dikatakan haram yang haram menjadi halal atau setidaknya disamarkan kerancuan nilai ini membuat masyarakat menjadi tidak menentu oleh sebab itu keberpihakan kepada yang lemah seperti dianjurkan dalam hadis ini orang yang bersifat kasih sayang kepada orang orang yang lemah selain ada pula dari hadis nabi yang menyatakan kasihanilah tiga macam manusia dikasihani siapa pertama orang terhormat yang jatuh hilang pejabat tinggi yang pensiun terkena post power syndrome itu kalau tidak kuat mentalnya menjalani semacam frozen emotional attitude dan itu yang masih menghinggapi para birokrat kita sekarang dengar mau ada mutasi kerasat berusuk cari orang pintar cari umbah solatnya masih menghadap Allah tapi urusan kayak begini cari orang pintar cari umbah jadi ini kan tidak konsisten muhtalit mencampur aduk yang hak dengan yang batik akhirnya segala macam cara diusahakan dia merawat jabatannya bukan dengan prestasi kerja yang baik bukan dengan konditor karena memang melaksanakan tugas dengan sebagainya yang mestinya tapi banyak melakukan menangi atasan suap sana semir sini semur situ orang terhormat yang jatuh terkena post power syndrome tidak sadar hidup ini kok cuma tunggu giliran ada saat datang ada waktu pergi ada hari lahir ada saat kembali ada waktu dilantik ada saat menyerahkan jawatan hari itu kami putar di antara manusia apa yang kekal yang setap adalah perubahan perubahan itulah yang setap itu ini yang pertama yang kedua orang kaya yang jatuh miskin ini kalau tidak kuat mentalnya bisa gila hidup hidup serba ada sama dengan pejabat ini datang dihormati kemana-mana dikawal tiba-tiba pensiun nongkrong di warung tegal tidak ada yang neger kalau tidak kuat mentalnya dia bisa sablem orang kaya yang jatuh miskin biasa hidup serba ada serba mewah serba wah tahu-tahu dihadapkan oleh kenyataan dia tidak punya apa-apa dia bukan apa-apa itulah sebabnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan sebuah ucapan sekadar saat kita menghadapi musibah itu kesadaran batin yang paling tinggi dari seorang muslim segalanya datang dari Allah segalanya akan kembali kepada Allah kalau satu saat saya harus melepaskan jabatan yang saya senangi kenapa harus berat bukankah ketika terlahir dahulu tidak ada jabatan yang saya bawa kalau saya harus melepaskan harta yang saya miliki kenapa saya harus berat bukankah ketika terlahir ke dunia ini tidak sesampun uang yang saya bawa unna lillahi segalanya dari Allah segalanya akan kembali juga kepada Allah kesadaran moral yang paling tinggi segalanya dari Allah segalanya akan kembali kepada Allah kalau orang ketiga yang perlu dikasihani kita nabi faklihan wala'abubihil juhal ahli fikis ahli hukum merkih syariat tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang kebetulan punya uang dan kekuasaan dan uang serta kekuasaan itulah yang jadi sponsor dorong cari kendali supaya ini kelihatannya halal paling tidak haram-haram dikit lah sibuk kasih ahli fikis buka kitab carikan dalil untuk menghalalkan yang haram itu tolong carikan alasan supaya ini boleh sibuk menurunkan kitab untuk memberikan legitimasi terhadap kebatilan orang ahli fikis yang dipermainkan oleh orang bodoh yang punya uang dan kekuasaan inilah realitas sehingga benar kalau nabi mengatakan sebaik-baik umarok adalah yang mendekati ulama sejelek-jelek ulama yang mendekati umarok kalau umarok mendekati ulama tendensinya apa mau minta proyek sama dia tentu tidak paling minta didoakan minta yang baik-baik tapi kalau umarok membedek mendekat menjilat kepada ulama menjilat mendekat membedek kepada umarok tentu ada samsung ada sesuatu saudara-saudara yang terhormat saya kembali kepada masalah empat hal yang mendatangkan rahmat Allah tadi yaitu yang kedua rahimah orang yang bersifat belas kasih kepada orang-orang yang lemah keberpihatan kepada rakyat ini yang diperlukan sekarang menumbuhkan ini akan menumbuhkan pas kepercayaan kita bicara soal kesulitan ekonomi ini kan masalah yang sudah mendunia bukan cuma Indonesia tapi tetangga-tetangga kita sudah hampir sembuh semua Malaysia sudah sembuh Thailand sudah sembuh Filipin sembuh bahkan Korea lebih menakjubkan bukan saja sembuh pasti dia sudah tidak punya sangkut out lagi dengan negara donornya INF sudah diselesaikan hutannya apa yang dilakukan Korea membangun semangat kebersamaan rakyatnya mengumpulkan emas sekian ton pemerintah mengeluarkan obligasi kok mau rakyat mengumpulkan emas itu tadi masih ingat sopire sopire bus kenek-kenek minggu setengah jam di lintasan pintu kereta kalau lokomotifnya yang panjang lewat ada kepuasan batin pas rakyat percaya kepada pemimpinnya ini yang perlu ditumbuh kembangkan tidak terkumpul emas sekian ton lalu Korea menghidupkan yang namanya home industry pulang tunggung perekonominya tetap kooperasi yang bersifat kerakyatan dan ia berhasil bangkit dari kesulitan ekonomi rasa kepercayaan itu penting karena rakyat merasa pemimpinnya adalah bagian dari mereka ini yang Rasulullah saja dituntun oleh Al-Quran katakan kepada mereka Muhammad aku manusia seperti kau seperti kalian semua apa artinya ini jangan menempatkan dirimu di atas yang lain jangan pemimpin menjadatannya rakyat sebagai sosok penguasa sebagai sosok malaikat sebagai sosok sinterkas datanglah kepada rakyat sebagai bagian daripada rakyat itu sendiri saya tertarik dengan ungkapan Presiden Republik Rakyat Cina pada saat dilantik apa katanya berikan berikan kepada saya 100 peti mati yang 99 akan saya gunakan untuk koruptor di negeri ini yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar sebuah sebuah ungkapan yang menampilkan kesungguhan dan keteladanan siapkan 100 peti mati yang 99 untuk para koruptor di negeri ini yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar sebuah negeri Cina yang nyaris ateis komunis mempunyai landasan moral yang begitu tinggi untuk memberantas korupsi menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa kenapa kita yang bertanjasila yang silap persamanya ketuhanan yang maha esat yang kita negara walaupun bukan negara agama tetapi negaranya orang beragama mengapa kita lalu setengah hati terjebak pada bargaining bargaining cuma untuk melembagakan pribadi kepentingan golongan paling tinggi tapi tidak menyentuh kepentingan rakyat banyak satu hal yang patut kita renungkan saudara kita teruskan kepada hal ketiga yang mendatangkan rahmat dari Allah itu apa orang yang bersikap lemah lembut terhadap memlu hamba sahaya mustaf asin orang-orang yang tidak berdaya pembantu pembantu di rumah kita sering kita anggap sebagai pembantu kita orang pati ngowong kewong tidak memandang orang itu sebagai orang bukan sebagai anggota keluarga tapi pure pembantu padahal dicucinya pakaian kita dimasaknya makanan kita dijagaknya keamanan di rumah kita di lapnya lantai rumah kita tidak dia mengeluh walau gaji kecil hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya yang dimaui dari hadis ini adalah keberpihakan kepada mustang asin golongan yang lemah golongan yang tidak berdaya kita bisa bayangkan hanya 2% saja dari jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam daya yang begitu luar biasa menikmati segala macam fasilitas 98% bergantung bergantung yang 2% mereka yang owner mereka yang menguasai uang mereka yang terjebak dalam kredit yang triliunan bayangkan saja ketika aset kita diberitakan 600 miliar di PPPN tapi kemudian real cost yang sesungguhnya cuma 160 miliar terjadi 340 miliar yang dimakab sedemikian rupa begitu mudah orang mendapat fasilitas dengan semangat nasionalisme yang hampir tidak ada sama sekali ketika terjadi gonjang gancing di negeri ini dengan berobat lah mereka berangkat keluar negeri dengan segala macam lalu what can do apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini diperlukan ekat dan keteladanan ekat dari kita semua betapa seorang presiden China yang notazini adalah komunis punya ungkapan moral yang begitu tinggi ketika dia dilantik menjadi presiden saya ulangi lagi ungkapan ini karena memang menarik berikan aku 100 seperti mati yang 99 akan aku gunakan dua koruptor yang satu aku pakai sendiri kalau kau lihat aku tidak benar ini kan senapas benar dengan tidak kau pelantikan Abu Bakar Ashidid Umar Ibn Khattab kalau kau lihat aku benar bantulah aku kalau kau lihat aku salah tegurlah aku Abu Bakar dengan tawadunya mana katakan aku telah dipilih untuk memimpin kalian padahal aku bukan orang yang terbaik diantara kalian kalau kau lihat aku benar bantulah kalau kau lihat aku salah tegur dan Sayyidina Umar dengan jujur juga menjawab aku akan menegurmu dengan pedangku artinya apa jangan main-main dengan jawatan jangan main-main dengan jadi pemimpin sekedar kepengen dihormati sekedar kepengen dihidup dengan segala macam fasilitas yang serbawah kemana-mana dikawal orang dihormati cuma sebatas itu kalau tidak punya konsep kedatuan membawa rakyat keluar dari kesulitan saudara-saudara sebangsa setanah air dan seiman yang berbahagia orang yang bersikat lemah lembut kepada orang-orang yang dalam kekuasaan orang lain bidat sahaya para pembantu tenaga-tenaga kerja yang berbawah kita bersyukur kalau kita ke Korea kita ke Hongkong tenaga-tenaga kerja kita masih memasuki pasaran menengah tapi di beberapa negara lain yang kita kirim tenaga kerja lapangan ke bawah itu kan protes dari SDN kita yang saya katakan berbentuk lingkaran setan situs bagaimana kita berharap mendapat pendapatan yang tinggi kalau prestasi kerja kita rendah bagaimana prestasi kerja mau tinggi kalau dasar pendidikannya rendah bagaimana pendidikan mau tinggi kalau gizi menu yang dimakan juga kalorinya rendah bagaimana mau mendapat menu kalori dan gizi yang tinggi kalau daya beli lemah bagaimana daya beli mau kuat kalau pendapatan juga rendah berputar di sekitar itu karena disuntutlah kepekaan dalam situasi sekarang sulit-sulit lah siapa yang tidak sulit yang kaya saja mengeluh konon yang miskin yang masih punya kerjaan saja mengeluh konon lagi yang sama sekali tidak punya kerjaan yang masih punya kerjaan saja mengeluh konon lagi yang sama sekali tidak punya kerjaan hopeless homeless dan ini kesulitan kita bersama mari kita berbagi Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya selama kita utuh kokoh dan kuat bersatu sebagai bangsa tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita atasi hutang-hutang kita paling tidak kita bisa minta rescheduling debt rescheduling penjadwalan ulang terlalu risikanlah kalau kita minta pemutihan karena itu memberikan pengumuman bahwa negeri negeri kita bangkut debt rescheduling sumber daya alam kita masih memadai banyak terobosan terobosan yang dilakukan selain membebani rakyat dengan berbagai macam pajak pajak ini pajak itu pajak ini pajak itu tidak adakah satu upaya selain meningkatkan pajak dengan tambahan hutang dari luar negeri untuk memperbaiki ekonomi ini let's be ourselves mari kita jadi diri kita selama ini kita gagal barangkali sebagai bangsa oleh karena kita tidak mau menjadi diri kita negara kita negara agraris tapi teknologi kita berorientasi kepada high tech high tech itu artinya high cost tetapi sekali itu high risk yang kita perlukan teknologi yang mengarah kepada agro sebuah karikatur sederhana tingkat kesuburan yang paling tinggi di negeri kita adalah di pulau jawa humus kesuburannya itu sampai 15 meter ke bawah sedangkan di luar jawa rata-rata 15 cm tingkat kesuburannya wajar kalau lalu ada lahan berpindah ladang berpindah karena tingkat humus kesuburannya cuma 15 cm dari permukaan apa yang kemudian terjadi tanah-tanah yang subur di jawa ini ditanami gedung ditanami beton untuk kepentingan high tech lalu sawah kita buatlah di Kalimantan tengah lahan sejuta hektare tanahnya gambut proyek gagal total triliunan uang menguap entah yang dimakas entah yang disalah alirkan habislah aslinya uang setan dimakan let's be ourselves mari kita jadi diri kita sebab hanya orang yang tahu benar dirinya dia akan bisa menempatkan diri tetapi pada saat kita sudah tidak tahu siapa kita apalagi kita mau jadi orang lain maka kita tidak akan pernah jadi apa-apa jangan dibawah bayang-bayang orang lain karena bagaimanapun negara donor mau memberikan bantuan karena kepentingan apalagi jangan mau jadi orang lain jadilah diri kita itu yang sejatinya semangat gotong royong kebersamaan kepedulian sebagai budaya yang dimiliki orang-orang tua kita nyaris terkabut dari kehidupan kita terjebak euforia tiba-tiba saja atas nama kebebasan atas nama demokrasi kita seakan terkabut dari akar budaya kita kita yang santun jadi beringas kita yang rukun jadi saling mencurigai kita yang toleran tiba-tiba bermusuhan what's wrong apa sih sebenarnya siapa melawan siapa siapa menurigai siapa siapa membunuh siapa kita anak-anak bangsa satu tubuh yang lahir dari rahim ibu pertiri pada layaknya menghadapi kesulitan kesulitan seperti ini kita bahu membahu saya ingat almarhum panglima besar sudirman punya ungkapan tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan tidak ada kekuatan kalau tidak ada persatuan dan kesatuan tidak mungkin terwujud persatuan dan kesatuan tanpa semangat silaturrahmi mau menang kita keluar dari kesulitan besar ini harus kuat mau kuat kita harus bersatu mau bersatu kita hidupkan budaya silaturrahmi islah kata orang sekarang rekonsiliasi bahasa kerennya tidak hanya pada saat memang ada benih-benih disintegrasi tapi dalam kondisi yang normal silaturrahmi dilakukan dalam posisi kita sebagai bagian dari rakyat kita rakyat memilih pemimpinnya bukan cuma untuk membuka meresmikan berkunjung berkunjung meresmikan membuka meresmikan berkunjung rakyat memberikan amanah kepada kita untuk mengubah keadaan ini membawa mereka ke arah kehidupan yang diberi pasti dan lebih baik saudara-saudara seiman hal keempat terakhir yang mendatangkan rahmat dari Allah adalah orang yang membelanjakan hartanya untuk kedua orang tuanya pada skala yang makro bagaimana generasi muda menghormati generasi tuanya satu hal yang pasti orang-orang tua kita pernah muda dan kita belum pernah tua artinya apa paling tidak kita bisa menimba pengalaman hidup adalah mata rantai yang berkaitan sebuah sukses besar mestilah berangkat dari hal-hal sebelumnya listrik yang ditemukan Edison Thomas Alva Edison mungkin tidak sejangil listrik tapi kapanpun orang bicara listrik Thomas Edison juga yang kita ingin orang-orang tua kita yang telah berjasa membangun negeri ini dengan keringat air mata darah dan nyawa hanya bangsa yang besar yang bisa menghargai para pahlawannya hanya generasi terhormat yang bisa menghormati orang-orang sebelumnya hidup mata rantai yang saling berkaitan betapa pun hebat kita sekarang kita tetap merupakan produk dari masa lalu itu pada skala makro pada skala mikronya menghormati ibu bapak tidak ada bahagia bisa ditegakkan tanpa restu keduanya dalam hidup kita sering bersejarah ke makam-makam yang kita anggap keramat tapi sadarkah kita keramat hidup itu ada di rumah kita ibu dan dapak kita doanya mustajab sumpahnya pun manjur sehingga nabi ingatkan ridho Allah fira bal walidai wa syukhtullah wa syukhtun walidai ridho Allah dalam keredhoan ibu bapak murka Allah juga dalam murka ibu dan bapak agama mengenal kisah juraiz budaya bangsa kita mengenal kisah simalim kundak sebuah potret tidak ada bahagia bisa dikegahkan tanpa esku dari ibu dan bapak kalau orang mengingkatkan kalau orang tua kaya anak jadi raja kalau anak yang kaya orang tua sering jadi buda sukses anaknya di ibu kota hayalah kak ikut saja ke Jakarta mak ikut saja ke Jakarta sudah lah tinggal saja di rumah diam saja gak usah kerja apa-apa biasa di desa dengan segala aktivitas seperti ke Jakarta diam kan gak enak juga orang tua akhirnya mulai nyapu-nyapu halaman akhirnya gak enak lagi mulai bantu-bantu ngepel dan begitu seterusnya berapa banyak pun uang kita belanjakan untuk membahagiakan ibu dan bapak gak akan pernah sanggup menebus air susu ibu yang kita minum ayah yang pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang kehujanan dan kepanasan untuk mendesarkan dan mendidik kita sukai jadi orang sering setelah jadi orang lupa kacang akan kulitnya saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia mudah-mudahan empat hal yang saya sampaikan pada hadis yang diberikan oleh Al-Hakim ini menjadi sembangan moral untuk lebih meningkatkan kepedulian dan ikut andil dalam memberikan solusi bagi bangsa dan negara tersintai jumpa lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati